mental, kemudian gangguan spektrum autismo, yang dikenal dengan autismo saja biasanya, kemudian ADHD atau gangguan pengusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kemudian yang ketiga kita akan mengenal gangguan mental dan emotional, yaitu gangguan cemas dan autismo selektif, depresi, gangguan rentan, dan gangguan tidak lalu. Nah, kita tahu bahwa seorang anak nggak mungkin langsung menjadi dua ya, tapi setiap anak yang baru lahir akan berkembang menjadi bayi, anak, dan seterusnya. Dan perkembangan itu meliputi perkembangan fisik dan motorik, anak bisa jalan, mulai-mulai ya, kurang dulu barangkali ya, baru duduk, berdiri, dan berjalan. Kemudian bahasa ya, kemudian kitalatual, kognitif, psikososial, dan emosi. Apabila ada gangguan pada keempat area ini, kita sebut dengan gangguan perkembangan, dan apabila ada gangguan pada emosi dan psikosial, kita sebut dengan gangguan mental-emosional. Nah, ini perkembangan anak, nanti kita bisa lihat untuk emalumasi atau men-screening, sampai di mana perkembangannya. Jadi, misalnya, kalau dia melompat, seharusnya harus dicapai pada usia 27 tahun. Dan itu juga dengan motorik haus, kalau anak sudah 16 bulan, seharusnya sudah bisa menyusun 30 bulus, nanti bahannya bisa diperlambilkan ke panitiai. Kemudian, ini perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa, jangan lupa bahwa senyum sosial ini sangat penting, karena pada usia 5 minggu kita harus tahu, kita membedakan, apakah anak ini punya senyum sosial atau tidak, karena ini sangat penting untuk membedakan autism atau bukan. Kemudian, perkembangan objektif, terdiri dari 4 fase, ini juga bisa secara cepat, tanpa lekas ideologi, kita bisa menilai kira-kira perkembangan anak sudah sampai di mana objektifnya, untuk bisa kita bedakan anak ini di stabilitas intelektual, atau lepergasi mental, atau sebagainya. Ini psikosial, ini juga penting untuk autism, dan orang-orang atau anak-anak yang susah sekali beradaptasi, apakah itu anak yang typical child, atau slow to walk walk, atau susah beradaptasi, susah panasnya, nah, itu kita bisa nilai dari perkembangan ini, tahu-tahu. Dan kita tahu bahwa identifikasi anak di tergangguan perkembangan, biasanya kita kenal dengan anak, bisa kita mengenal untuk anak berkeuntungan khusus, atau sering kita sebut dengan special needs. Apa itu special needs? Mereka itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, dan menanggar rasa khusus, mereka sangat unik, tapi juga mereka punya kelebihan-kelebihan. Oleh karena itu, apabila ada orang tua, yang memiliki anak special needs, itu akan menginsinirasi mereka menjadi seorang yang special juga, karena mereka harus beradaptasi dengan anak mereka. Dan apa yang disebut dengan APK, anak berkebutuhan khusus, ini disabilitas elektual, ASD, atau gak autisme, ADHD, catat fisik, dan gangguan sebenaran atau kelihatan, kerusakan otak, gangguan belajar, dan lingkungan mental. Ini mental retardasi atau disabilitas intelektual, ini terjadi karena adanya gangguan di otak, terutama di area bahasa, ingatan, dan inteligensi. Tapi jangan lupa, kalau kita bertemu dengan anak-anak disabilitas intelektual, jangan anggap remeh mereka, karena mereka mempunyai, bisa saja mereka mempunyai salah satu kecerdasan ini, yang kita kenal dengan multiple inteligensi, apakah mereka punya kecerdasan interpersonal, mudah bergaul, apakah mereka mungkin mempunyai kecerdasan musti, kita tahu bahwa anak baut syndrome juga, pernah ada yang kita lihat di TV atau di Youtube, mereka bisa bermain piano dengan hebat sekali ya, kemudian apakah mereka juga mempunyai naturalis, atau mereka bisa bertanak, mereka bisa menanam tubuh-tubuhan, apakah itu buah-buahan, dan lain-lain, itu bisa saja mereka punya itu, sehingga mereka bisa bekerja saat mereka dewasa. Dan oleh karena itu, tugas kita sebagai dokter atau tenaga kesehatan, memberikan semangat kepada orang tua mereka, bahwa anak-anak mereka itu bisa belajar sesuatu, sehingga hidup mereka bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah ISD, atau Autism Spectrum Disorder, yang dikandai dengan gejala, keterlambatan perkembangan komunikasi verbal dan non-verbal, artinya baik bicara, maupun mengerti akan bahasa yang non-verbal, mereka sulit ya. Kemudian, mereka juga mengalami gangguan interaksi sosial. Gangguan interaksi sosial. Terima kasih. Yang intinya adalah, anak-anak ISD itu mengalami gangguan dalam ketelambatan bicara, gangguan interaksi sosial, artinya mereka itu tidak bisa berkomunikasi secara timbal-balik. Kalau kita berbicara kepada anak-anak, walaupun mereka belum bisa bicara, kalau mereka punya interaksi sosial, mereka bisa menentang mata kita. Ketika dipanggil, mereka menolong, mereka mesti namanya dipanggil, tapi Autism tidak mengerti. Lalu mereka juga mempunyai minat dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Mengotok-ngotok meja, atau menyobat-nyobat koran, dan sebagainya. Lalu, mereka juga tidak bisa bermain simbolik. Kalau anak yang tidak bisa bicara saja, atau telah berbicara, mereka akan bisa menelpon ayahnya, Pak, 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 gitu ya. Tapi, bersambil menggantel floor, ditanya. Atau mereka bermain bola, sampai menentang, atau melepar bola. Tetapi, kalau anak autisme, biasanya bola itu akan dilihat-lihat, bagian-bagian dari bola tersebut yang mereka minati. Dan dulu, kita sebut dengan Pervasive Developmental Disorder, tapi sekarang kita sebut dengan Analtism Spectrum Disorder. Karena apa? Karena gejala dari antara satu anak autisme dan anak yang lahir sangat bervariasi. Prevalensinya cukup banyak, yaitu 166 anak ditemukan satu orang dari antaranya, dan lebih banyak anak laki daripada perempuan, dan 30% dari antaranya tidak pernah mencapai kemampuan komunikasi sosial. Etiologinya, kita tahu bahwa ada interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Bagaimana cara mendeteksinya? Pertama, kita tentu mendapat keluhan dari orang tua, lalu kita anamnesis dan observasi, lalu ada screening ASD. Anamnesisnya, apakah gejala sudah ada sejak usia kurang dari 3 tahun? Jadi, kalau gejalanya muncul 4 tahun, bukan autisme. Lalu terlambat bicara, bicara aneh atau bahasa planet, kotak-kotak nggak ada atau minimal, dipanggil, tidak menoleh, memutar-mutar roda mobil, mengapa-pamak tangan, itu yang disebut dengan serotipik. Ini pertanakannya dari autisme. Kemudian, instrument screening ASD itu, yaitu bisa pakai checklist for autism intervler, kalau nanti ada yang memerlukan, bisa dikirim. Kemudian, cara, autism rating scale, ini yang sering kita pakai untuk mengevaluasi. Kemudian, yang ketiga adalah ADHD. ADHD ini cukup banyak, ya. Penelitian Dr. Dwi Jo mendapatkan 2-9,5% anak usia sekolah adalah ADHD. Laki-laki lebih banyak dari perempuan, dan pada remaja dan dewasa, mungkin, di calahnya lebih tidak menonjol lagi daripada benar anak sekolah. Dan etiologinya bersama, labor genetik berperan, dan juga adanya hemoglobin, dan diagnosisnya biasanya kita observasi langsung dan melakukan cara klinis. Tentu kita lihat di dua tempat minimal, apakah itu di sekolah atau di rumah, walaupun di klinik tidak begitu kelihatan, mungkin dia masih beradaptasi, masih malu-malu, seperti itu, tetapi kalau sudah gurunya melaporkan, dan orang tua melaporkan, biasanya itu sudah cukup bagi kita. Dan instrumenya sudah ada, yaitu corner static scale, yang brief, yang singkat, yang bersepuluh pertanyaan saja, lalu ada yang disebut dengan spahi, yang ditemukan oleh daubat biju. Dan gejalanya yang penting adalah, ada tiga kejala utama. Inatensi atau kurang konsentrasi, tidak bisa merusakkan perhatian, tidak mudah bosan, kemudian tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, kemudian hiperaktif, jalan-jalan terus, kemana-kemana tidak bisa diem, tangannya juga bergerak-gerak terus, lalu ada impulsivitas, yaitu dorongan yang dilakukan tanpa pertimbangan. Ini adensi, mereka biasanya suka melangu, kemudian hiperaktifitas, sehingga seringkali mengganggu ya, impulsivitas juga suka usil, dan ini perjalanan klinisnya. Biasanya ketiga kejala ini, masa kanak-kanak itu sangat menonjol, pada masa remaja, yang paling sering adalah, adanya inatensi dan impulsif, hiperaktifnya sudah mulai berkurang, dan pada masa dewasa, inatensi yang paling menonjol, impulsifnya sudah mulai berkurang lagi. Kemudian karakteristiknya, kita bisa tahu, untuk prasekolah itu, mereka itu biasanya terlambat bicara, atau gangguan perkembangan, kemudian masalah kondisi motorik, biasanya betul-betul suka, apa itu namanya? teroboh gitu ya, kemudian ada disabilitas dalam belajar, ada gangguan belajar, prestasi belajarnya menurun, itu yang seringkali orang tuanya membawa ke dokter. Perilaku agresivitas dan menentang, kemudian ada gejala eksternalisasi, dan internalisasi artinya, mereka mengganggu orang lain, dan juga mungkin ada demasi, kemudian yang terakhir adalah, kegagalan dalam prestasi akademi. Ini komoditas yang sering terjadi, ada keseluruhan akademi, kekampilan sosial buruk, harga diri kurang, masalah emosional, dan penyalahgunaan set. Nah, ini pada orang dewasa, seringkali mereka punya masalah dalam pernikahan, dan kepribadian arti sosial. Kemudian, ini penata laksananya, bisa dibaca, selain obat, kita berikan terapi berlaku dan okupasi. Nah, yang berikutnya adalah, gangguan mental emosional, yang pertama adalah depresi. Pada anak, depresi itu hampir sama dengan orang dewasa, tapi kita ingat bahwa, anak-anak itu suka mengutarakan perasaannya pada orang lain. Sering muncul dalam bentuk bangguan perilaku, yaitu berubah menentang, marah-marah. Jadi, kalau anak-anak marah-marah, jangan berpikir mereka itu melawan saja, tapi bisa saja mereka depresi. Kemudian, pada anak kelas sekolah, kita lihat, bahwa anak-anak ini juga bisa dalam bentuk hiperaktif dan agresivitas. Kemudian, ini bisa disebabkan oleh, biasanya berpisah dari pengasuhnya, apakah ibunya, atau pembangunnya bahkan. Kemudian, ketidakmampuan menyelesaikan tugas perkembangan dalam toilet training. Dan pada waktu mereka sekolah, juga sering ada gambuan-gamban tidur, gambuan makan, perasaan sedih yang menetap, dan biasanya mereka disebabkan oleh perasaan tidak mampu, perasaan tidak ada yang menolong dirinya. Dan pada anak-anak seram saja, seringkali depresi ini ada perasaan gerisah, dan seringkali mereka mengurutu, mendongkol, menarik diri dari aktivitas sosial, agresif, tidak bisa bekerja sama dengan keluarga, dan meninggalkan rumah. Dan juga perasaan sedih yang menetap, tidak semangat, tidak mau makan, tidak buat tidur, dan tidak buat belajar. Perasaan si belajarnya menurun, dan biasanya disebabkan oleh perasaan tidak mampu, rendah diri, dan perasaan tidak ingin menolong dirinya. Dan, CDI juga, bisa kita pakai untuk screening depresi. Jadi, ini bisa self-report, atau anak tersebut, remaja tersebut, yang mengisi question M. Di situ ada 27 pertanyaan, dan cut off-score-nya, kalau misalnya kita lihat, 90 atau lebih, kita bisa, ada temukin, kita bisa menuju ke dokter Safina, untuk bisa diperiksa, apakah ini betul depresi pada anak, atau teman-teman. Kemudian, gangguan cemas pada anak. Gangguan cemas ini, biasanya adalah gangguan cemas perpisahan, dan mutisme selengkik, diantara banyak gangguan cemas ini. Gangguan cemas perpisahan itu, berupa saat, sangat ketakutan, gangguan cemas akan perpisahan, dengan figur attachment-nya, atau figur kelekatannya, yang tidak sesuai dengan perkembangannya. Biasanya, kalau anak usia 2, 0 sampai 4 tahun, 5 tahun, mungkin masih normal, kalau susah sekali, berpisah dari ibunya, ketika pergi ke satu tempat, atau ke sekolah yang baru. Tapi, kalau lebih dari itu, itu disebut dengan gangguan cemas, gangguan attachment. Atau kelekatannya begitu lukat, sehingga tidak memperpisah dari imunnya. Dan itu seringkali yang berupa gangguan cemas perpisahan. Kemudian, perasaan takut dan kecemasan yang menetap, takut dan cemas akan bahaya yang mengancam, terhadap figur attachment. sehingga jangan-jangan mama saya di rumah sakit, atau mama saya jatuh, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman trauma yang mereka alami. Dan ternyata, prevalensinya cukup tinggi, 0,9 sampai 1,9 persen. Makin banyak pada anak usia kurang dari 12 tahun, dan masa anak itu lebih banyak mengalami hal ini daripada masa remaja. Dan ada yang disebut dengan kutisme selektif. Anak-anak ini tidak mau berbicara, kecuali pada orang-orang tertentu. Biasanya, dia tidak mau bicara di sekolah. Kemudian, anak ini dapat bicara dalam situasi yang lain. Sebenarnya dia mampu berbicara, tapi tidak mau bicara saja. Komunikasi sosial lain-lainnya, normal, tidak terganggu. Kemudian, kegagalan dalam berbicara tersebut mengakibatkan tergangguan prestasi akademik dan pekerjaan. Betul, ini akan mengganggu prestasi sekolahnya. Yang berikutnya adalah karakteristik gangguan menentap. Gangguan menentap ini salah satu gangguan pada anak yang sering juga terjadi. Apa itu? Yaitu marah yang tidak terkontrol, anaknya argumen sakti. Jadi, suka berargumen gitu. Ketika ibunya menyuruh sholat, atau ibunya menyuruh mandi, anaknya itu banyak, banyak, ya namanya, protes, dan berpercepat yang lain. Kemudian, tidak mau ikut akurat, sengaja mengganggu orang, menyalahkan orang, mudah terganggu, mudah marah, dan anaknya mendendam. Kalau dia bisa mengganggu orang, tapi dia diganggu, tidak mau. Kemudian, bermasalah dengan figur otoritas. Siapa figur otoritas bagi anak? Yaitu guru dan orang tua. Kemudian, yang berikutnya adalah, teori perkembangan dari gangguan menentang itu, biasanya, sebenarnya, anak-anak dengan gangguan menentang ini, adalah perkembangan otomi mereka. Mereka ingin melakukan segala sesuatunya sendiri. Lalu, ini adalah gangguan dalam proses individuasi seorang anak, artinya, anak itu sudah menjadi individu sendiri. Teori belajar mengatakan bahwa, apabila anak dengan gangguan menentang, itu merupakan upaya mencapai kepatukan dari mereka sendiri, tapi kadang-kadang orang tua itu sering sekali malah mengingatkan, mengajari, menghukum dengan pembuatan yang negatif. Yang berikutnya adalah gangguan tingkah laku, mungkin ini adalah yang terakhir. Gangguan tingkah laku ini adalah, tidak suka dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Biasanya, yang pertama adalah perilaku melanggar hak orang lain. Kemudian, yang kedua, perilaku agresif terhadap orang dan hewan. Sering kita tahu ada sekarang bullying ya, mereka suka mengancam, mengintimidasi, berkelahik secara fisik, menggunakan senjata, kerja terhadap orang dan hewan, menjambret, memaksa melakukan aktivitas seksual. Sekarang banyak kali juga kekerasan seksual ya. Lalu, yang berikutnya adalah perilaku kerusak badan. Jadi, anak-anak ini sama-sama dan destruktif ya. Kemudian berlaku curang dan mencuri. Dan melantar aturan seperti kabur dari rumah, bolos bisnis dari sekolah, ini yang menjadi tanda-tanda anak-anak dengan gangguan tingkah laku. Penantang laksanaannya, biasanya kita perlu pre-praktif ya orang tuanya, diingatkan untuk melakukan polastuh yang terdaptir, sehingga orang tua ini bisa melantar anaknya, agar mereka bersama-sama, berkomunikasi lebih baik lagi, dan kalau diperlukan bisa kita berikan medikasi atau obat. Jadi, penting berkomunikasi dengan anak. Nanti kita akan ke workshop tentang polastuh yang mencegah kenakalan remaja, seperti gangguan tingkah laku ini. Kesimpulannya, gangguan perkembangan dan gangguan mental emosional harus diidentifikasi atau harus dikenal, bisa dengan screening awal oleh orang tua dan guru, kemudian nanti didiagnostis, diobservasi dengan wawancara klinis oleh dokter dan psikiater atau psikiater anak. Dan kalau dapat mengenal sendiri mungkin, perlu upaya untuk penerbangan laksana ini, mengembangkan potensi dan bakat, dan meningkatkan kualitas hidup anak. Terima kasih, En. Terima kasih.